Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amri wahlul uqadatam millisani yufuuhu kawli amin amma baidu yang saya hormati Bapak Abdul Kalim MM MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Abadiah yang saya hormati segenap Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Abadiah dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan awal dari yang terawal marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alih sayyidina Muhammad yang kita tunggu-tunggu syafa'ah beliau diomul kiamah nanti amin amin ya rabbal ala alamin lah saya disini akan membahas sedikit saja membahas tentang rukun Islam yang keempat Hai masai rukun Islam yang keempat itu kuopo eh rukun Islam yang keempat eh rukun Islam yang keempat kuih puasa lo ngapi kuih reti-reti ketika kita dari kecil sampai kita sebesar ini pasti pernah ada dalam pikiran kita oposi posoki opon pasti pernah sekelibat kuih berpikiran seperti itu lah bulan puasa ketika awal edewa kisah cilik isah cilik paling tentang bulan puasa kisah dipikir lagi sholat terawah terus balik dolanan mercon terus sholat terawah kuih dipeksa ibu ngonak kwerah sholat terawah rata tukor no baju bodoh mas yang ngonuk kuih terus tentang takjil apa buka yuk kuih tentang bulan Ramadan di saat pikiran kita itu masih kecil lah ketika kita ini udah dewasa udah segede ini sebesar ini terus tahu apa enggak apa sih bulan puasa kenapa kita itu harus diwajibkan untuk bulan puasa ada yang tahu sebenarnya Allah subhanahuwata'ala itu telah mewajibkan salah satu ibadah yang wajib adalah ibadah puasa ibadah puasa sudah diwajibkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi begitu agungnya ibadah puasa seperti itu lah terus pasti kita bertanya-tanya kenapa sih kita itu harus berpuasa kenapa sih kita harus berpuasa padahal hewannya puasa ki muales no hewannya ki lemes no yang membuat kita enggak semangat puasa itu bukan karena belum disemangatin ayang bukan karena enggak dibangunin sahur ayang itu enggak bukan karena semangat puasanya ganteng enggak enggak bukan karena itu bukan semangat puasanya cantik ayang sahur ayang bangun enggak bukan karena itu itu semuanya itu cuma kata-kata itu enggak bisa merubah prinsip dalam diri kita itu enggak bisa yang bisa merubah prinsip dalam diri kita itu diri salah satu hal yang membuat kita itu malas berpuasa itu karena kita belum tahu karena kita belum tahu hikmah dan manfaat hikmah dan manfaat melakukan ibadah puasa nah sebenarnya hikmah dan manfaat hikmah ibadah puasa itu banyak banget lena iki seng tak terangkai kising inti inti neto gitu ya hikmah ibadah puasa yang pertama ketika kita melakukan ibadah puasa kita itu kayak cosplay jadi orang miskin Iya kita itu cosplay jadi orang miskin kita itu biar merasakan gimana sih rasanya jadi orang miskin yang setiap hari itu harus nahan lapar nahan haus Oh gak bakal mangan nak orang kerja di sih ya kita itu harus bersyukur gitu padahal awal piambaki biasanya nah hari-hari biasa ma'am waki ditangkleti ibu kakak 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 ma'am opo kau terus dimasak ke lungunuk wikwis seh orang bersyukur lah makanya dengan ibadah puasa itu kita harus bisa meningkatkan rasa syukur kita dalam diri kita hikmah ibadah puasa yang kedua diambil dari potongan ayat la'allakum tatakun dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala'alladzina minkobalikum la'allakum tatakun pada intinya ketika kita berpuasa kita itu jadi masuk ke dalam geng atau sirkelnya orang-orang yang bertakwa nah syarat melebu geng motor kan kudu-dwe motor syarat melebu geng mobil kan kudu-dwe mobil lah nak syarat melebu geng orang-orang yang bertakwa kui wajib berpuasa Ramadan jadi ibadah puasa Ramadan itu akan membentuk rasa syukur kita dalam diri kita lah ketika kita berpuasa ketika kita berpuasa kita itu harus bisa memilih sirkel-sirkel kita karena ketika kita berpuasa hal-hal yang positif kegiatan-kegiatan yang baik itu pasti akan mendapat pahala berlipat-lipat ganda bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan beliau itu melipat-lipat gandakan ibadahnya ditimbang dengan bulan-bulan yang lalu jadi ketika kita telah tahu indahnya bulan puasa indahnya melakukan puasa kita itu harus lebih semangat ojo males-malesan ojo ono pikiran mokel nggak boleh itu itu jelek jadi kita itu harus semangat dalam berpuasa ya sekiranya sekian dari saya buat teman-teman sekalian semangat puasanya semangat Tadarus Alqurannya kegiatan baiknya kegiatan positif ditambah lagi semangat buat puasanya sekian dari saya jika ada kesalahan kata maupun ucapan atau tingkah laku saya saya mohon maaf sebesar-besarnya undur mengolah wala tandur mengolah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Mbak Rizka yang telah memaparkan tema yang luar biasa di pagi hari ini semoga memberikan amunisi motivasi kita untuk selalu berbuat lebih baik di bulan puasa Ramadan ini oke terima kasih besok pagi gantian kelas 11 MEPA 2